hai hai semuanya welcome back on my youtube channel alawulan dan di video kali ini aku mau saya lagi ini buat jasuki atau jagung susu keju yang simbol banget ini aku cuman pakai satu jagung yang sudah direbus ya dan ini aku juga pakai 250 ml susu cair dan ini yang dimasukkan ke dalam panci tambahkan 2 sendok makan gula pasir 1 sendok makan santun bubuk sejumput garam 1 sendok makan tepung maizina 2 sendok keju parut dan setengah sendok margarin kemudian diaduk aduk sambil dinyalakan kompornya ya dinyalakan ini sampai mendidih untuk takarannya menyesuaikan ya kalau pengen lebih manis bisa ditambah gulanya dan untuk santan bubuk jika tidak ada atau tidak suka juga bisa diskip nah menunggu ini mendidih ya dan masak kalian bisa tekan tombol subscribe dan aktifkan dan juga tombol loncengnya supaya kalian nanti bisa dapat notif kalau aku upload video terbaru di channel ini nah ini udah mendidih jadi aku masukkan jagung yang udah direbus tadi semuanya ini biar kecampur rata aja ini kemudian diaduk-aduk sebentar ya ini sampai ini mendidih lagi nah ini udah udah kelihatan mendidih ya jadi begini aja matikan kompornya dan siap untuk ditaruh ke dalam wadah ini aku udah siapin untuk wadahnya ini satu wadah ukuran yang agak besar dan satunya yang ukuran kecil yang wadah besarnya ini ukuran berapa ini ya 300 kalau nggak salah ya 300 atau 400 ya kalau untuk yang kurang kecilnya ukuran 200-an ya ini ini kan sedikit ya jadi aku cuman jitnya dua wadah aja nah ini aku mau kasih topping keju parut ya dua-duanya habis itu nanti bisa taruh di kulkas sebentar di bagian cellernya gitu dan ini untuk yang kecil aku coba tambahin dengan meses rasa coklat biar apa ya biar lebih menarik aja sih kalau nggak ada nggak apa-apa cuma keju aja nah ini aku mau cobain itu rasanya tuh creamy banget ya creamy dan manisnya pas nggak terlalu manis tapi cukup dan ini buat aku enak banget dan creamy kalian bisa mencobanya sendiri di rumah cukup sekian video aku kali ini terima kasih yang udah menonton dan juga yang udah subscribe semoga video aku kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa sharing-sharing ya siapa tahu diantara kalian ada yang pernah nyoba bikin jasuki ini bisa komen di kolom komentar ya so thank you for watching dan see you di di next video aku berikutnya ya selamat mencoba selamat menikmati